Halo guys, balik lagi sama gue di GoJump Dan guys, hari ini gue mau lakuin review Dan ini gue mau review jam gue Yang baru aja dibeli guys Ini adalah TechHoya Carrera Dan kalau kalian udah jadi subscriber GoJump Kalian juga mau disini udah liat lah ya Gue udah undo unboxing Gue juga udah kasih wrist shot gitu ya Soal ini jam gitu Dan ini waktunya hari ini gue bakal Lakuin review gitu Kasih tau kalian gitu ya Bagaimana Apa Kita bahas tentang ini jam lebih mendalam guys Jadi gue bakal ngomongin soal Masalah movementnya, akurasinya, masalah dialnya Dan segala-segalanya Jadi guys, buat kalian yang suka jam Ayo guys, ditonton Oke guys Langsung aja kita masuk ke reviewnya guys Oke, pertama-tama gue mau ngomongin soal Mengenai ini jam sendiri ya Kita ngomongin dulu secara spek, secara general ya guys ya Jadi secara umum ini adalah Oke, ini namanya adalah TechHoya Carrera Caliber 5 guys Dan ini adalah karera generasi terbaru Dilengkapi dengan Caliber 5 Automatic Movement dari TechHoyer Dan ini dirilis, ini jam diluncurkan tahun 2014 Guys, gue waktu pertama kali masuk ke hobi jam Jam pertama gue itu adalah TechHoyer Dan menurut gue TechHoyer itu adalah jam Merek jam yang sebenarnya lumayan populer guys ya Banyak orang yang masuk nyemplung ke dunia jam Sebelum mereka masuk ke lebih yang tinggi gitu Seperti Omega, Rolex Atau bahkan udah sampai level-level kayak Yang lebih tinggi dari itu Mereka banyak yang start dari TechHoyer gitu lah Nah, gue juga dulu start dari TechHoyer Dan dulu jam pertama gue adalah TechHoyer Twin Time Dan itu kali bertujuh Dan itu, tapi TechHoyer Twin Time yang dulu gue beli itu adalah Yang generasi lama Sedangkan ini adalah yang generasi terbaru Jadi dirilis tahun 2014 guys Usianya ini udah 6 tahun gitu ya Nah, di generasi terbaru ini guys Kita bisa lihat ya Gue suka banget sama dialnya ini jam Karena menurut gue sangat-sangat Apa ya Manis gitu guys Jadi, gue bisa bilang di generasi terbaru ini TechHoyer udah masukin Ini, kalau kalian lihat nih Apa nih, tanda-tanda Apa nih Penanda waktunya gitu ya Itu semua adalah ngomongnya applied gitu guys Jadi, kayak benda gitu Kayak besi ditanam Gitu Jadi, dulu gue punya TechHoyer Twin Time Jam pertama gue Itu Apa ini, penanda waktunya itu Cuman kayak plastik ditempel gitu guys Nah, tapi ini nggak Ini kita bisa lihat ya guys Ini kayak solid guys Lihat ya Kalau kalian lihat nih Sedikit nih Gue agak sedikit sampingnya Kalian bisa lihat nih Kayak ada semacam besi gitu Ditancap Ke dialnya gitu Jadi, itu Membuat ini Apa Dialnya jadi lebih bagus ya guys Lebih menarik gitu loh Terus, sudah gitu Kalian bisa lihat nih Logo TechHoyer ini juga ditancap Dan kalian bisa lihat Ini lumayan tebal guys Gitu Kalau kalian bisa lihat nih Di sini Gitu Nih, kalian bisa lihat tuh Nah Itu logonya ditancap gitu Jadi, sangat tebal Sangat bagus gitu guys ya Dan gue bener-bener merasa Ini bagus sekali Ini TechHoyer ini Di sini guys Yang di sini Logonya Itu sangat tebal Dan jadi Sangat bagus gitu ya Gue lumayan suka gitu guys Dan di situ Yang gue demennya lagi guys Adalah Ini kalau kalian lihat Ini Dialnya ada Apa Ada tanggal ini Tanggalnya juga ada frame Gitu ya Jadi, itu juga Yang gue suka Dan untuk itu Yang paling-paling bagus adalah Dialnya ini Kalau kalian bisa lihat ya Itu Nggak simple Cuman warna hitam aja Tapi Ada semacam Yang gue bilang Itu namanya Kayak Kayak apa ya Namanya ya Kayak Ada kayak Ukiran-ukiran Apa tuh Lingkaran-lingkaran Kayak gelombang Begitu guys Jadi Menurut gue Bagus sekali gitu guys ya Apa Dialnya ini ya Sangat-sangat Gue bilang Sangat-sangat bagus Sangat-sangat menarik Jadi Dan ini Apa Jam ini juga Besarnya Dari segi ukuran Adalah 39 mili Jadi menurut gue Sizenya juga Sangat-sangat klasik Sangat-sangat proporsional Terutama buat Kita orang Asia Gue sendiri Ukuran tangannya itu Nggak terlalu besar ya Sekitar 6,5 inci Jadi itu sekitar Berapa tuh Sekitar 17an Sentimeter kali ya Lingkarannya gitu ya Dan ini Pakai ini tuh Sangat-sangat Pas banget gitu Karena Gue bisa aja pake Jam sampai 30 Apa dari 38 sampai Ke 44 mili Juga bisa gitu Tapi Tetap yang paling manis Adalah yang Ukurannya kayak 38 sampai 40 Jadi 39 tuh Bener-bener Perfect lah Boleh dibilang Hampir perfect Buat Orang kayak Gue gitu ya guys Dan buat orang-orang Asia lah Orang Indonesia Pada umumnya Nah terus itu Dialnya gitu ya Terus gue juga suka banget guys Sama ini ngomongin dialnya ya Ini kita bisa lihat kayak Ini rehotnya nih Kayak kalian bisa lihat nih Penunjuk-penunjuk Detiknya disini nih Itu dia kayak Slope gitu loh Jadi dia kayak masuk gitu Kayak cembung gitu Jadi kayak ada cekungan begitu Nah itu bagus banget Gue jadi Merasa tuh Apa ya Ini Jamnya simple sebenernya Nggak ada komplikasi apa-apa Cuma tanggal Menit Dan waktu Menit Jam Jam Dan Detik gitu ya Tapi dialnya itu Menurut gue tuh Sangat-sangat bagus gitu guys Jadi udah ada Hour marker udah tebal Udah gitu Ditancep Terus udah gitu Ada ini Date frame gitu ya Terus udah gitu juga Ini rehotnya kayak Masuk ke dalam gitu Jadi kayak cekung gitu ya Dia kayak Kayak mencekung Begitu gitu guys Jadi Sangat-sangat menarik gitu ya Walaupun nih jamnya simple Tapi Dialnya tuh Disusun dengan Sedemiknya rupa Sehingga jadi Jadi gue bilang Itu bagus banget loh guys Bener-bener Gue suka banget gitu Gue udah pernah punya kayak Rolex lah Omega Dan menurut gue Dan gue jujuran ngomong gitu loh Kalau kita gak ngomongin soal Masalah merek gitu ya Jujur gue gak ngerasa ini Kayak kalah jelek gitu Gue gak ngerasa ini Kayak lebih jelek Atau gimana Enggak gitu Dulu gue pernah punya Omega Akotera Dan Jujuran ngomong gitu loh Gue malah lebih suka Dialnya ini Daripada Omega Akotera gitu Jadi bisa dibayangin ya Omega Akotera itu kan Padahal kan lebih Lebih mahal gitu ya Hampir double harganya bahkan gitu Tapi gue lebih suka dialnya Dial ini gitu guys Dan di situ kita bisa lihat gitu ya Kayak misalnya Ini Jarum Jarum tangan Apa Jarum jamnya gitu Jarum jamnya Jarum detiknya juga Terus Hama Tekoyer itu dipolish Sampai mengkilat Kita bisa lihat gitu ya Jadi Lihat nih Mengkilat begini Bagus banget guys Jadi gue bener-bener ngerasa gitu Kayak Waduh Walaupun ini Cuman simple watch Dari Tekoyer gitu ya Tapi Bener-bener Dialnya itu Sangat-sangat-sangat Gue bilang Sangat manis gitu ya Terus udah gitu Juga ada sedikit Sunburst effect gitu ya Jadi ada sedikit Kayak sinar-sinar Begitu gitu guys Apa Ini Ini bagus banget lah Ini menurut gue Dialnya gitu guys ya Nah terus Sudah gitu Dan ini merupakan Salah-satu hal Yang bikin gue Suka banget main jam Adalah Dialnya Menurut gue Sangat-sangat manis Gitu Lalu Kita tadi udah ngomongin Ini 39 mili Terus gue juga mau kasih tau guys Ini Besar ininya nih Lock weightnya adalah 19 milimeter Jadi Kalau kalian mau Misalnya kalian Ini kan gue beli Apa Dapatnya besi Gitu Kalau kalian misalnya Mau Apa Ya suka ini jam Dan mungkin Mau beli Apa namanya Leather strap Mau diganti gitu Ya itu ukuran 19 mili Nah gue cuma mau kasih tau Kalau 19 mili itu Nggak berapa common guys Gitu Yang paling common adalah Sekitar 20 mili Gitu loh Tapi ya 19 mili sih Masih ada Bukannya nggak ada Bisa dicari di toko jam Tapi lebih nggak common aja Gitu Terus udah gitu Ketebalannya itu adalah Ini Adalah sekitar 13 milimeter Jadi nggak bilang tipis-tipis banget Tapi juga nggak bilang Sampai tebal-tebal banget Dia Menurut gue sih ya lumayan pas lah Tapi menurut gue Ini something yang Menurut gue bisa di Improve ya guys Sebenernya kalau Apa Ini jam Ada Caseback Open caseback Kayak begini guys Nah ini menurut gue Kalau gue boleh saran Sebenernya sih lebih baik Kalau tech hoyer Buang ini caseback Jadi ditutup aja gitu Movementnya Kalau ditutup Itu Ketebalannya bisa diturunin Sampai sekitar 12 mili Menurut gue itu lebih bagus Bakal Karena Kalau Ketebalannya sekitar 12 mili 11 sampai 12 mili Itu akan membuat Jam ini lebih nyaman Kalau dipakai Tapi ya Ini 13 mili juga Nggak sampai Benar tebal-tebal banget Sampai jadi nggak nyaman sih guys Jadi Ya Tapi menurut gue Bisa lebih bagus lah Bisa Kalau 12 mili 11 mili Bisa lebih bagus gitu Dan mestinya Tech hoyer menurut gue sih Ditutup aja ini Movementnya Jadi Bisa lebih Apa Lebih tipis gitu Nah Ngomongin soal movement Oke guys Langsung kita ngomongin Soal movementnya ya Nah ini movementnya adalah Bukan in-house guys Ini masih ETA Tapi kalian bisa lihat Lumayan Lumayan didekorasi Sama tech hoyer Kalian bisa lihat disini Ini movementnya Gitu Lumayan didekorasi Lumayan cakep guys Gitu ya Ada Kita bisa lihat nih Kayak diukir-ukir dikit Hama tech hoyer Dan movementnya ini Walaupun bukan in-house Tapi masih ETA Tapi gue mau kasih tau Satu hal Movement yang dipakai Hama tech hoyer Untuk jam ini adalah ETA-nya yang top grade guys Top grade Kenapa gue bisa bilang top grade Karena gue mau kasih tau Kalau Gue kan udah mainin ini jam Sekitar berapa minggu gitu guys ya Dan gue mau kasih tau kalian Kalau movementnya ini Bener-bener-bener Akurat Abis Akurat Abis guys Bener-bener akurat banget Jadi gak mungkin Kalau misalnya Gue udah pernah punya Seperti gue udah bilang Jam pertama gue adalah Twin time Itu kali bertujuh Itu juga pake ETA Tapi gue masih inget Waktu itu Waktu gue punya jam itu Akurasinya itu Gak sebagus ini Jadi gue dulu Twin time Itu akurasinya setiap hari Gitu ya Apa Dia Jamnya itu kayak Gain Sekitar 7 detik gitu Kayak jadi Lebih cepet 7 detik gitu Nah ini Guys Kalian tau gak Akurasinya berapa yang gue dapet Ini gue udah pake Berapa minggu gitu guys ya Setiap hari dia cuman Lebih lambat 1 second Sampai 2 second guys Jadi bisa dibayangin Jadi itu Gak mungkin Kalau misalnya ETA-nya tuh Bukan ETA yang bagus Ini ETA-nya pasti ETA Walaupun ini bukan House movement Tapi ETA-nya pasti ETA yang top grade Buat karera ini guys Gitu Karena gak mungkin Kalau ETA-nya bukan Top grade Tapi Akurasinya bisa Seperti itu gitu loh Akurasinya ini Bener-bener menurut gue Sangat-sangat mantap Nah ini Something yang Menurut gue Sangat-sangat perlu dipuji Dari Tech Hoyer Karena Biasanya Karena Tech Hoyer Gak pernah Iklanin ini jam Sebagai jam yang mempunyai Standar COSC Gitu Standar COSC itu apa? Standar COSC itu adalah Buat jam yang Akurasinya sekitar Minus 4 Sampai Plus 6 second Jadi lebih cepat Dalam sehari bisa Lebih lambat 4 second Sampai Rentangnya adalah Lebih lambat 4 second Sampai lebih cepat 6 second Nah sedangkan ini jam Itu Lebih lambatnya Cuman 1-2 second Satu hari gitu guys Jadi Performance-nya tuh Udah lebih jauh Lebih baik daripada COSC standar gitu Malah Boleh dibilang Itu super COSC Super COSC itu kayak Rolex Itu super COSC standar Karena jamnya Rolex itu Dijamin Gak akan Lebih lambat 2 second Atau lebih cepat Dari 2 second Rentangnya cuma Minus 2 Sampai plus 2 Nah ini Minus 1 Sampai minus 2 Guys Ini jam Jadi Udah masuk Super COSC standar Gitu loh guys Jadi Bener-bener bagus banget Dan Gilanya lagi Retek Hoyer gak pernah Kasih tau Kalau ini Masuk COSC standar Gitu Makanya menurut gue Ini sesuatu yang Bener-bener sangat Gue puji Dan udah gitu guys Satu lagi yang gue mau highlight Ini jam juga mantep banget Karena Tanggalnya itu guys Gue udah coba Berapa banyak jam Kalian bisa lihat lah Di channel gue ini Gue udah coba Banyak sekali jam guys Dan ini Ini jam Bener-bener gila banget Dia tuh berubah ya Tanggalnya itu berubah ya Kayak berapa 10 detik 10 sampai 15 detik Sebelum jam 12 malam Dia Ininya tanggalnya udah berubah Gitu Pokoknya Apa Sangat-sangat Akurat banget Jadi date wheelnya itu Bener-bener Kayak Rolex ya guys ya Itu biasanya tuh Sekitar misalnya Udah malam Sekitar udah leo 5 menit 10 menit Baru dia berubah tanggalnya Gitu Yang lebih bagus lagi Bisa kayak Gue pernah punya brege Gitu Itu kayak 1 menit Sebelum jam 12 malam Dia berubah tanggalnya Ini tuh berapa detik Sebelum jam 12 malam Bener-bener gila banget guys Jadi date wheelnya juga Sangat-sangat precise Sangat bagus ini Gitu ya Nah kita udah ngomongin Soal akurasi Kita udah ngomongin Soal movementnya Gitu ya Movementnya jadi ETA Generic movement Bukan in-house gitu ya Tapi Juga guys Gak usah terpaku Sama in-house In-housean Gue sendiri suka Sama movement ETA Karena Udah gitu juga Apa ya Kalau ada apa-apa Gak usah takut gitu guys Gak usah Bisa dibawa Ke Apa Ke tukang jam Gitu Banyak yang bisa benerin Ko ETA gitu Karena dia generic Bukan in-house movement Tapi kalau kalian punya Jam-jam seperti Omega Gitu ya Itu kalau misalnya ada rusak Ada apa Harus balik ke Omega Gitu Tapi kalau ETA kayak begini Ini bisa dibawa ke Tukang-tukang jam Banyak yang bisa benerin Terus sudah gitu guys Gue juga mau kasih tau Kalau ini Jam ini dilengkapi dengan Water resistance 100 meter Jadi maksudnya apa Bukan berarti kalian bisa Nyemplung sampai 100 meter Kedalam laut Enggak guys 100 meter itu berarti Kalian bisa berenang Kalau kalian masuk ke Apa Suming pool Kayak kolam renang Kalian bisa Berenang dengan jam ini Gitu guys Gak akan ada masalah Gitu Tapi salah satu kekurangan Ini jam adalah Dia gak ada yang namanya Screw down crown Ini jadi crownnya ini guys Dia kayak gak ngonci gitu Jadi Walaupun Dibilang katanya Bisa nyemplung ke Dalam air Ke 100 meter Water resistance Tapi Tetap gue gak akan Berenang pakai ini jam Kecuali kalau Harus banget gitu Karena gue Kalau jam yang Gue mau masuk ke air Gue mau ininya tuh Ada screw down crown Jadi dia ngonci gitu guys Kayak misalnya jam Rolex Omega Tudor gitu Yang udah pernah gue punya Sebelum-sebelum Dia tuh ada screw down crown Jadi dia ngonci gitu Ini gak ada sama sekali Jadi Gue ngerasa Agak kurang aman aja Kalau misalnya dibawa Ke Komeran Tapi harusnya gak apa-apa guys Harusnya gak apa-apa gitu Karena gue tau Jam-jam kayak Jagger Lecoltra Polaris gitu ya Itu Dibilang katanya Bisa nyemplung Hampir 200 meter Water resistance nya Tapi Dia juga gak ada Screw down crown Tapi ya Tetap biar gimana Kalau gak ada screw down crown Itu lebih rentan Daripada ada screw down crown Gue cuma mau highlight aja Gitu loh Nah Jadi Ya begitu aja sih guys Sebenernya yang gue mau ngomong Soal ini jam gitu ya Jadi Apa Gue mau kasih tau Apa Mungkin gue mau Ringkas Yang gue suka Apa dari jam ini Menurut gue Yang paling gue suka Dari jam ini adalah Guys Dial ini yang sangat bagus Semuanya udah Hour marker nya Semua udah Apa ini Penanda waktu Semua udah applied Terus ini ada Apa ini Tanggal nya juga ada frame Di sana Di sekitar tanggal Terus udah gitu Dial nya juga bagus Cakep banget Ada gilose Terus udah gitu Gue juga suka ini Rehaut nya nih Dia kayak nancap ke bawah Terus udah gitu Ini juga di polish Sangat mengkilat gitu ya Sama tech wire Bagus banget menurut gue gitu Terus Proporsi nya juga gue suka banget guys Ini 39mm Gak bilang besar banget Gak bilang kecil banget Just Nice gitu lah ya Apalagi buat orang-orang Kayak di Indonesia Atau orang Asia Pada umumnya gitu Nah Terus udah gitu Yang gue suka lagi adalah Terus Movement nya juga akurat banget Gitu Padahal cuma ETA Performans nya melebihi COSI standar Sangat-sangat Bagus menurut gue guys Nah yang gue gak suka adalah Menurut gue Ini Karena gak ada screw down crown Ini agak lebih rawan ya Kalau misalnya Mau diajak berenang Gitu Dan kedua Yang gue merasa Bisa di improve Adalah sebenarnya ini Kalau misalnya Gue jadi tech hoyer Gue sih lebih baik Ini Apa nih Movement nya dibuang Disembunyiin Jadi Kalau disembunyiin guys Ini Bisa lebih tipis Nah makanya itu kenapa Rolex Gem Rolex itu Semua movement nya gak ada Gak bisa dilihat Karena kenapa Karena dia sembunyiin Karena Rolex Disembunyiin Supaya bisa Buang itu Apa namanya Ketebalan jam nya Gitu Nah kayak Omega Biasanya nunjukin Movement nya gitu Nah makanya Gem Omega Biasanya lebih Secara rata-rata Secara umum Lebih tebal Daripada jam Rolex Karena Dia tuh Movement nya Ditunjukin gitu guys Nah sedangkan ini Ini kan padahal Movement nya itu kan Juga bukan In house kan ya Dan juga gak terlalu Didekorasi Sampai Kayak Senice Omega Gitu ya Nah makanya Menurut gue Gue pikir Sebaiknya Semestinya sih Kalau bisa dibuang aja Ditutup gitu ya Jadi Bakal lebih nyaman Nah itu aja sih Menurut gue Yang mestinya Sesuatu hal Yang bisa di improve Dari jam ini Tapi lain daripada itu Ya tetep bagus lah Karena mengenai Proporsi Walaupun ya Bisa lebih tipis Tapi tetep lah Ini juga gak bilang Sampai tebal-tebal banget Jadi gue ngerasa Tetep nyaman Pake ini Dan bagus gitu Nah guys Terakhir Gue cuma mau ngomong ya Mengenai value gitu ya Kalau kalian guys Baru masuk Dunia jam Menurut gue Ini adalah salah satu jam Yang menurut gue Layak dikonsider Layak dipertimbangkan Karena kenapa Kalian Tech Hoyer ini Gak bilang terlalu mahal ya guys Sama Dibanding kayak Jam Omega Atau bahkan Tudor gitu ya Nah tapi Tech Hoyer sendiri Menurut gue Jauh lebih nice Dibanding kayak Jam-jam seperti Apa Tissola Atau mungkin Jam-jam Hamilton Menurut gue Stylenya Tech Hoyer itu Lebih anggun Dan lebih Apa ya Produknya sendiri Lebih refine gitu guys Bisa dilihat gitu Kayak bagaimana Cara waktu dia Polish ini Hour marker Semua ya Penanda-penanda Waktunya gitu ya Itu jauh lebih premium Dibanding dengan Jam-jam Seperti Kayak Yang 10 juta ke bawah Gitu ya guys ya Nah guys Menurut gue Kalau kalian memang mau Lebih serius sama horologi Tapi mungkin Belum ready Buat masuk ke level Kayak Omega Yang jauh lebih mahal Yang udah bisa sampai Puluhan juta Ini merupakan jam yang bisa Dikonsider gitu guys Karena menurut gue Dialnya sangat-sangat bagus Dan menurut gue sendiri Udah pernah punya Rolex Omega Dan menurut gue Dialnya ini Bener-bener gak kalah gitu Sama jam-jam Seperti Rolex atau Omega Menurut gue sangat bagus gitu Dan Ya dan performance-nya Juga sangat baik Gitu ya Gue udah kasih tau Akurasinya aja Bagus sekali gitu ya guys Jadi Value-nya tinggi banget Ini jam guys Menurut gue gitu lah Jadi Kalau kalian mau jam yang bagus Kelihatan cakep Tapi gak mau buang uang Sampai kayak orang gila Sampai kayak Rolex Omega Tapi kalian juga Mungkin Mau yang lebih murah Ini bisa dilayak Dikonsider guys Oke guys Begini aja Semoga kalian suka Review kali ini Kalau kalian suka Tolong guys Subscribe channel ini Jangan lupa bagikan Ke teman-teman kalian Kasih tau soal Gojam Dan Salam Gojam Terima kasih Udah nonton Dan Semoga kalian semua Tetap sehat Di musim-musim pandemi Seperti ini Jaga kesehatan Jaga kebersihan Selalu pakai masker Dan Apa Dan jaga jarak guys Supaya jangan Supaya kita Apa Supaya itu Virus tuh Diredam gitu guys ya Oke Pegerakannya Oke guys Gini aja Makasih Bye-bye Bye-bye